Terima kasih. Terima kasih Ketua HTA dan teman-teman Ketua PHC. Kita merahkan Kota Depok. Amin. Terus siapa yang main celah-main celah kemarin? Saya bilang kan siap. Corot-corot nih. Ini main celah-main celah nih. Kalau besok suara. Bang Faisal dan partai kalah di wilayahnya, kita kasih sanksi dia. Begini ya, Bang? Jadi, Alhamdulillah. Saya Ketua PHC Cimanggis, Bang Masri Pujud Soekra Sakti. Kita mendapatkan satu pimpinan sangat peduli sama pendidikan, sangat peduli sama masyarakat. Yaitu siapa namanya? Namanya Bang Faisal dan Bang HTA. Ini orang-orang yang ganteng-ganteng ini. Saya bilang. Oleh karenanya, ini sangat-sangat, kita di minggu-minggu depan akan kita hadirkan dan lahirkan satu program Indonesia Pinter. Satu programnya Bapak Jokowi, satu programnya PD Perjuangan. Dimana yang membawa semua, ini beliau-beliau ini yang ngasih kita untuk PIP itu. Program-program Indonesia Pinter dan program Indonesia Biap. Masyarakat itu mendapatkan pendidikan di tahun depan agak mudah. Tapi jangan mencela-mencela ya. Kita tidak mencela-mencela. Kita akan menangkan PD Perjuangan. Di PD Provinsinya ada Bang Faisal yang sudah berkontribusi untuk PD Perjuangan Koronan Depok ke depan. Ada Bang HTA, ya. Lai, naik ke kanan lo. Sudah ngobrol aja ke yang tadi ya. Ini caleg cimanggis juga. Mau mimpin. Ini saya satu aja gitu. Ya, kembali ke masalah dulu seperti ketua HTA, ketua DPRD. Ya, mudah-mudahan besok tercapai cita-cita bersama ketua DPRD gitu. Amin. Ini juga program kami jadi enas juga bagi kami bersama ketua PHC. Bapak seluruh jajaran PD Perjuangan ini. Mas, Bang Amal. Bang Amal, ya. Bang Amal, ini ya. Udah dimati ya, make up. Mas, Bapak udah gak sedih, kan? Hari 19, ya. Dan saya sudah lapor. Semimpinan besar. Pokoknya, untuk Provinsi Depok itu kan target kita minimal dua kursi. Sekarang ada Bang Faisal, ya. Ada Bu Sumiati, terus ada siapa lagi nanti. Nah, cuma hari ini yang sudah intens ke Depok ini kan Bung Faisal. Ya kan, dengan bawa oleh-oleh untuk masyarakat. Oleh-olehnya bukan mengasih semakon, tapi mengasih untuk masa depan sekolah anak-anak. Betul gak? Betul. Terutama untuk orang-orang yang gak beruntung, kurang mampu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, itulah salah satu tugas anggota DPRD sebenarnya. Melakukan advokasi terhadap warga. Begitu. Bener gak? Bener. Iya, jangan ganggu-ganggu aja. Pokoknya, tanggung jawab. Partai harus menang di Depok. Pak Faisal harus menang di Depok. Amin. Iya kan? Gak usah pikirin Bekasi. Biar Bekasi, bila yang pikirin. Pikirin tuh di Cimangis, Pemeng. Siap. Pikirin tuh di Limong, masing-masing, Cinerai. Gak usah pikirin pancar emas, biar urusannya omendar. Gak usah pikirin pancar. Gitu. Lurusin dapur sendiri. Lurusin dapur sendiri. Jaga kecamatan. Ya, karena wilayah masing-masing. Ya, karena kalau Pak HTA udah perintah, dan ini merupakan satu perintah partai, ya kita tegak lurus dong, ya gak? Iya. Pak HTA ini kandidat. Indah gimana? Indah? Jadi gak nih? Indah. Kita akan berjuang secara keras. Menyatu dengan masyarakat ketua. Korang selama ini udah gak keras dong, su. Untuk keras, ada caranya, ketua. Apa gak cara halus? Baru sekarang ini dia mau keras terhadap kita. Memang pertanyaan gue sekarang, kemarin-kemarin gak keras dong. Ata udah gak bisa keras. Ada caranya. Jadi si Indah nambah gak ada suaranya? Harus, haruslah harus tambah karena presidennya juga Mas Gajak dan provinsinya jelas Bang Faisal. Karena terbanyak juga itu. Indah Faisal tetap Indah. Karena memilih Bang Faisal itu Indah. Ya udah, kalau gitu. Indah juga. Senen ya, nanti dikirim ke grup. Siap, siap. Per pengajuan, tempat tinggal artinya. Tapi nanti tinggal dicocokin aja, di breakdown. Ini ada kecamatan yang belum ada, ketua. Saya taruh sini aja, nanti tinggal dipanggil. Tapi artinya saling di breakdown aja. Teman-teman kan juga saling lihat aja. Takutnya ada di tempat lain. Cukup ya, ketua. Saya pamit, mau kembali kawan lagi di sini. Sudah kerja lagi? Kawan kuliah, di sini gak jauh. Kenapa gak diajak kemari tadi? Kenapa gak lu suruh kemari aja? Dia kan belum PDI. Kita PDIin pelan-pelan gitu. Hari Jumat ya, kasih tau semua yang jadwal tadi itu ya. Di-share aja di grup itu. Itu, pengurus ranting mau diundang. Ya artinya kalau KSB ranting diundang, berarti konsumsi-nya suruh lebihin teman-teman. Teman-teman ksb ranting ya. Ya artinya kita teman-teman mengadvokasi kan juga perlu dikawal sama pengurus yang lain. Bagi itu. Minimal KSB ranting. Kalau gak KSB PAC-nya itu cukup ketua pengurus PAC-nya. Yang kemarin di lima banyak. Tak usah diranteng, yang tau. Kalau gitu juga bagian. Yaudah, pokoknya kalian koordinasikan aja di belayah masing-masing. Ya pokoknya ini nama-namanya, silahkan diatur yang rapi. Pokoknya kemaunya ini, jangan ada yang merasa gak dilibatkan. Semua terlibat. Ya, hargai orang yang mereka. Apalagi yang udah terlibat dari awal untuk mendatangnya. Iya. Ranting aja. Gitu loh. Kalau-alas kecil apapun, koordinasikan dengan mereka. Ya, baik. Gitu, betul. Oke, baik. Marhain, kalau berkumpul begini. Modalnya hanya gorengan, kopi pahit. Berjuang lagi. Gak lama-lama kita ngobrol. Berjuang, turun. Siap. Bantap. Thank you. Ya, mas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax